Bukan pernah kemarin pertanyaan lalu, ada ustadz yang mengatakan gak boleh perempuan menghadiri majlis taklim dan sebagainya. Yang gak boleh adalah... Bagaimana jika mereka menghadiri majlis taklim? Ini luar. Tentunya jika ke masjid pun pada akhirnya diperkenankan, tentunya di majlis taklim apalagi dihususkan, dipisah tempatnya, ya sangat dianjurkan dong. Untuk menuntut ilmu kok. Sholat saja yang boleh dilakukan di rumah. Sholat yang boleh dilakukan di rumah, perempuan masih boleh untuk keluar rumah, pergi ke masjid. Apalagi belajar yang gak bisa di rumah, suaminya gak pinter, adanya televisi, dan sebagainya. Masa gak boleh pergi ke masjid taklim? Nah ini kan, coba kamu memahami berita itu harus rinci pelan-pelan. Yang boleh dilakukan di rumah saja, Nabi mengizinkan pergi keluar rumah. Yaitu sholat. Sholatnya perempuan boleh dilakukan di rumah. Tapi pun demikian diizinkan kalau pergi ke masjid. Keluar rumah. Bagaimana dengan menuntut ilmu? Anda di rumah tidak belajar. Saya ingin kumpul dengan wanita-wanita yang mengajari ilmu had, ilmu ini, dan sebagainya. Maka menghadiri majlis taklim yang memang dikemas mulia adalah diperkenankan. Bahkan termasuk itu menggugurkan kewajiban. Maka kalau ada berita perempuan gak boleh menghadiri majlis ilmu dan sebagainya, barangkali itu yang perlu, mungkin maksudnya apa? Kalau pernah mendengar. Kan pernah kemarin pertanyaan lalu, ada ustadz yang mengatakan, gak boleh perempuan menghadiri majlis taklim dan sebagainya. Yang gak boleh adalah menghadiri majlis taklim yang kacau bahlau. Tidak terhormat di dalamnya, laki perempuan berbaur dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Dilarang pun juga dirapikan. Melarang itu kan masalahnya beda. Jadi jangan gampang Anda melarang. Anda sendiri tidak bisa mengajari mereka di rumah-rumah mereka. Anda dengan keterbatasan Anda. Anda mencetak wanita-wanita ustadzah pun juga belum gampang. Maka jangan Anda larang juga. Tapi merapikan. Yang campur aduk, yuk kita rapikan. Jangan dilarang dong. Kalau orang belajar gimana? Akhirnya apa? Ke masjid juga enggak. Ke majlis taklim dilarang. Ah kemola aja kalau gitu. Wah serem lagi. Ini kan mereka akan harus diperhatikan. Maka lebih baik membuat seperti ini. Mungkin kamera bisa melihat. Majlis di sini perempuan ada. Ini laki. Ini perempuan. Tapi kita buat satir sebisa mungkin. Jadi kami menghimo kepada orang yang membuat majlis taklim. Tolong. Utamakan membuat satir seperti ini. Satir ini penting banget. Jadi kalau Siti Aisyah menyebutkan kalau seandainya baginda melihat apa yang dilakukan perempuan ini saya akan dilarang mereka datang ke masjid. Tentunya adalah masjid yang tidak rapi. Yang tidak apa? Tidak ada sekatnya bebas berbaur dan sebagainya. Tapi kalau dirapikan begini ya tidak dong. Karena ini kekhormatan wanita tetap terjaga. Seperti itu. Termasuk mohon maaf kalau ada majlis maulid dan sebagainya. Kadang satirnya itu kan tidak tinggi. Satirnya adalah pendek. Yang penting menutup di saat duduk kan begitu. Ada tradisi sebagian kaum muslimin yang membaca sejarah Nabi. Kemudian memerankan orang yang terkagum dengan kelahiran Nabi. Dan itu sah-sah saja kemudian berdiri bangkit. Atau sering disebut dengan mahalul kiyam. Mungkin bahasanya harus kita peralus supaya orang tidak sebagainya mengatakan mahalul kiyam. Ini enggak. Mahalul kiyam adalah mungkin kita ubah dengan bahasa sederhana. Berperan kita sebagai orang yang terkagum dengan kedatangan orang mulia. Coba aja. Jika ayah anda datang yang sangat anda hormati. Anda duduk saja kan enggak enak. Ayah silahkan. Maka tradisi adat kita kalau ada. Berita kedatangan orang istimewa. Kita bangkit berdiri. Ahlan wa sahlan wa merhaban. Kan begitu. Sehingga itu dihadirkan dalam istilah mahalul kiyam di saat membaca sejarah Nabi. Karena kebetulan itu adalah biasanya di saat berita tentang kelahiran Nabi. Kebetulan mahalul kiyam. Mohon wahai orang yang pecinta maulid. Anda jaga wanita. Jangan dipaksa berdiri. Urusan berdiri. Kalau ternyata berdirinya tak tanya apa. Langsung jajar. Asik begini. Lagi perempuan. Pas. Karena sejarahnya pendek. Mas mahalul kiyam. Mas. Luh. Inti. Begitu. Tolong. Ini ustadz yang bermasalah. Makanya saling membantu. Tidak usah berdiri perempuannya. Kalau memang ternyata bakal kelihatan kompria. Mohon ini kalimat ini dicatat. Supaya majlis maulid yang ada semakin terhormat. Daripada begitu lebih baik tidak berdiri. Berdiri bukan sebuah kewajiban. Dan itu kan memerankan sebagai orang terkagum. Tapi kalau ternyata disitu menjadi ada pelanggaran. Haklak apalagi syariat ya. Ditunda saja. Tidak usah berdiri. Duduk. Ini selalu kami serukan. Dan anda sendiri sebagai seorang perempuan. Anda harus mengerti dong. Makanya ini masalah. Rambu-rambu dan hukum. Misalnya di majlis tersebut memang tidak dirapikan seperti itu. Ada satir pendek. Waktu mahalul kiyam berdiri semuanya. Anda yang ngerti tidak usah berdiri. Cuma biasanya berdiri awas ya. Ini ustadah yang ngantuk ini. Orang menjaga kehormatan. Berdiri awas ya. Tidak dapat syafaat Rasulullah. Kok gampang banget itu? Tidak dapat syafaat Nabi. Awas lumpuh nanti kamu. Tujuannya untuk menjaga kehormatan. Kok ancaman yang aneh-aneh ini? Kadang-kadang pelaksana maulid Nabi. Ini berlebihan. Jangan berlebihan seperti itu. Ini orang menjaga kehormatan. Kalau berlebihan menjadi salah. Orang tidak berdiri ya mungkin. Apalagi berdirinya setengah jam. Itu kakek-kakek pernah enggak jatuh di majlis itu? Kan sampai jatuh. Sudah gitu enggak ada yang nolong. Karena pakai sholat ini. Dibiarin ya kan kacau. Yang enggak kuat berdiri. Enggak usah berdiri. Hatinya yang menghadirkan Nabi. Selesai. Cuma di saat berdiri tolong jaga keberatan. Berdiri bukan sebuah bid'ah. Seperti yang dikatakan sebagain orang. Yang adil saja dan menilai. Tapi tolonglah. Ini adalah bicara tentang kehormatan perempuan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!